Pemirsa Penjabat Bupati Muorojambi Bahyuni Diliansyah hadiri dan buka pelatihan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat atau TRC yang diikuti seratus peserta yang langsung dilatih oleh personil TNI. Bertempat di halaman BBBD Morojambi, Penjabat Bupati Morojambi Bahyuni Diliansyah menghadiri sekaligus membuka secara langsung pelatihan pengembangan kapasitas tim reaksi cepat atau TRC. Pada acara ini dihadiri juga oleh Sekretaris Tera Budi Hartono, Kepala OPD serta TNI selaku pelatihan dari seratus peserta yang ikut TRC. Kepala BBBD Morojambi alias mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada Penjabat Bupati Morojambi yang telah mensupor penuh dalam kegiatan yang ada di BBBD Morojambi. Karena latar belakang sebagai Kepala BBBD Provinsi Jambi, tentu hal yang terbaik yang diberikan kepada Morojambi selaku sebagai Penjabat Morojambi. Selain itu, disampaikan oleh Penjabat Bupati Morojambi Bahyuni Diliansyah dalam sambutannya mengatakan dengan adanya kegiatan TRC ini, mudah-mudahan dapat dijalankan dan diikuti dengan baik oleh peserta. Karena pelatihannya langsung dari TNI, BBBD telah MOU bersama TNI untuk bersama-sama membantu dalam pekerjaan bencana di Morojambi sehingga merupakan modal utama dalam bekerja untuk masyarakat. Saya bersama Pak Sekta, bersama Kepala Pelaksanaan TRC di Kabupaten Morojambi dibantu oleh unsur dari Koren 42-Gadupi dalam rangka pelatihan peningkatan kapasitas tim reaksi cepat Kabupaten Morojambi. Jumlah kurang lebih 100 orang kita latih supaya nanti mereka punya kemampuan dalam menghadapi setiap bencana yang hadir di Kabupaten Morojambi. Pelatihannya langsung saya minta dengan Pak Dan Drem dari Koren 42-Gadupi dan memang ada kerjasama antara Kepala BNPW Bapak Lekman Jenderal Suwarianto dan Bapak Plastar Kabupaten Darat Bapak Dengar Maruri untuk kerjasama terkait dengan bantuan kebencana. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.